Aksi Rituan Kamil yang bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, setelah diundang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan komentar elit PDIP, Said Abdullah. Ketua DPP PDI tersebut tidak mempermasalahkan sikap Rituan Kamil yang bersafari menemui sejumlah toko yang sedang berkompetisi di Pilpres 2024. Apa masalahnya? PDIP tidak pernah mempermasalahkan RK mau kemana saja, kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 14 September 2023. Bisa saja lanjut Said, Rituan Kamil menemui semua capres termasuk Anies Baswedan yang sudah memiliki cawapres. Paling tidak ya itulah, RK habis ketemu Ibu Megawati, dia lari ketemu Prabowo. Habis Prabowo barangkali dia bakal ketemu Anies, ya bisa saja, namanya juga orang jalan-jalan, boleh kan lanjutnya. Pertemuan Rituan Kamil tersebut dibagikan oleh Prabowo Subianto melalui unggahan di akun Instagramnya. Capres dari Gerindra ini menampilkan serangkaian foto dirinya bersama Rituan Kamil. Mereka tampak menikmati hidangan bersama termasuk makanan khas Jawa Barat, celok. Unggahan tersebut diakhiri dengan foto perpisahan mereka. Rituan Kamil yang juga dikenal dengan sahapaan Kang Emil saat ini masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, ia juga telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan tersebut, Megawati dikabarkan menawarkan posisi calon wakil presiden kepada Rituan Kamil, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Rituan Kamil dianggap sebagai sosok yang bisa memperkuat posisi Ganjar Pranowo di Jawa Barat.